Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan maksud pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengaku sering dihianati dan dipohongi. Menurut Dasko, dalam politik ada perjanjian lisan dan tertulis yang tak ditepati. Dasko menyebut secara umum politik dinamis. Ada perjanjian tak ditepati meskipun tak merujuk pihak yang dimaksud. Gerindra juga meminta tak perlu ada pihak yang bawa perasaan atau baper dengan pernyataan Prabowo itu. Terima kasih telah menonton. Itu, ya jangankan pembicaraan lisan. Kadang-kadang apa yang tertulis juga bisa meleset. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kami bahwa politik itu harus mengikuti realita. Jadi jangan kemudian kita menjadi baper, karena kemudian ya ini kan beberapa kali juga ada yang tertulis, menyatakan ini, itu, tapi kemudian gak ditepati. Ataupun pembicaraan lisan kan seringkali begitu. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami selalu untuk ya berbesar hati, yang penting kita gak begitu kan. Sementara itu pengamat politik menilai soal siapa yang dimaksud Prabowo mengkhianatinya, tak akan pernah dijelaskan gamblang. Namun Direktur Eksekutif Parameter Politik menilai ucapan Prabowo terkait sejumlah momentum pilpres yang telah terjadi dan akan berlangsung. Saya kira publik tidak akan pernah tahu pasti soal siapa sebenarnya yang disebut melakukan pengkhianatan terhadap Prabowo Sudianto. Karena publik kan hanya melihat dari jauh yang mungkin saja interpretasi dan tebakan-tebakannya itu jauh lebih melenceng. Yang kedua tentu saja, publik tidak akan pernah berani menyebut nama, menyebut partai politik yang telah berani melakukan pengkhianatan terhadap Prabowo. Setidaknya ada dua momentum politik yang kemudian dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap Prabowo. Pertama adalah momentum pilpres di 2014. Yang kedua adalah momentum terkait dengan jalan panjang menuju 2024.